ya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di channel camcam ketemu lagi dengan saya suki gaul jadi nanti sedang isbat Insya Allah akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 April kira-kira sedangnya akan seperti apa saya ingin sedikit melihat nanti kayak apa ya kira-kira simulasinya gambarannya coba kita hari ini akan lihat dengan aplikasi teman-teman Ayo kita coba lihat di sini ajalah di sini ya kita akan pakai aplikasi Stellarium ya teman-teman ini aplikasi yang sangat bagus terutama untuk gastronomi teman-teman baik-baik-baik teman-teman ini langsung saja ini adalah hari ini ya ini tengah 28 sekarang kita akan ke hari Jumat teman-teman hari Jumat hari Jumat ini Jumat tanggal 1 April posisinya seperti ini teman-teman matahari ada di ufuk barat sana ya ini pukul 16 sore kita itu juga udah kelihatan bulannya tapi sangat dekat banget dengan matahari Coba kita tenggelamkan mataharinya kita hilangkan turasi bintangnya Coba Oke ini posisinya Coba kita majukan waktunya ke pukul 17 Oke 17 sudah hampir tenggelam mataharinya Hai tambahin menitnya biar lebih tenggelam lagi teng 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 yang sampai ke horizon ya oke di sini oke kira-kira seperti ini gambarannya teman-teman untuk tanggal 1 April pukul 1740 matahari mau tenggelam itu bulan ada di atasnya ya cuman sangat-sangat dekat dan masih belum kelihatan cahayanya sama sekali belum kelihatan cahayanya sama sekali coba kita hilangkan atmosfernya seperti apa kalau kita hilangkan atmosfernya Hai atforma atmosfernya bersih kelihatan bintang-bintang juga lihat itu bulannya Wah ini sangat eh masih sangat terlalu dekat ya teman masih masih sangat dekat dan ada kemungkinan untuk tidak terlihat kalau seperti ini teman-teman karena masih terlihat terlalu mati ya belum kelihatan ada bulan sabitnya ya tapi mungkin ada kalau pakai teropong atau pakai apa yang canggih mungkin bisa melihat bulan sabitnya ini saya asum masih belum bisa dilihat dengan jelas ya teman-teman tapi posisinya bulan kalau disini kalau kayak gini agak kelihatan sedikit ada bulan sabit tapi sangat samar sekali teman-teman sangat tipis ada kemungkinan ini tidak terlihat ada kemungkinan ini tidak terlihat dengan mata telanjang ya teman-teman tapi kalau dengan menggunakan hisap ini ini saya pikir ini termasuk sudah coba kita lihat dulu derajatnya ada berapa ada di berapa derajat ini matahari sudah tenggelam kita menurunkan sedikit lagi menurunkan sedikit disini mataharinya ada di posisi berapa derajat ini pos matahari apa bulannya ada di berapa derajat Oh bulannya sudah lebih dari dua derajat ya ketika mataharinya di nol derajat ya teman-teman jadi ini kalau metodenya hisap saya berpikir ini sudah masuk bulan Ramadan tanggal satu teman-teman Oke begitu ya namun namun meskipun demikian karena tidak semua tidak semua kalangan menggunakan metode hisap ya teman-teman ada dari kaum muslimin juga yang berpegang pada prinsip ru'yah jadi tetap harus melihat hilalnya bahkan ada yang kalau zaman dulu enggak ada teknologi tetap menggunakan mata telanjang kalau mata telanjang posisi seperti ini mungkin akan masih sangat tipis bulannya bisa jadi tidak kelihatan teman-teman apalagi kalau kondisi cuacanya mendung atau berawan tidak kelihatan atau mataharinya begitu terang juga tidak kelihatan bulannya bisa juga kan Nah kalau nggak kelihatan artinya ada yang akan memutuskan bahwa bulan sahabannya digenapkan menjadi 30 hari tapi keputusan bukan di tangan saya teman-teman ini cuman gambaran ya teman-teman gambarannya itu posisi bulannya udah diatas seperti itu cuman ada kemungkinan tidak bisa dilihat tadi oke Hai sebagai perbandingan kita coba ke hari berikutnya teman-teman ini kita ke hari berikutnya tanggal 2 Hai untuk tanggal 2 ini disini tanggal 2 matahari disitu tampil tenggelam bulannya posisinya sudah lebih mundur lagi lebih ke atas lagi jadi bulannya diatas ini kemungkinan bulan sabitnya terlihat lebih besar untuk hari Sabtunya hari Sabtu tanggal 2 kita coba Zoom Hai nah ini sudah lebih jelas bulan sabitnya teman-teman Hai bulan sabit yang sangat mencelirid Hai kelihatan kan harusnya sih kelihatan ini kan ya kelihatan ya Hai baik itu untuk hari Sabtunya teman-teman Hai untuk hari Sabtu bulan sabitnya akan sudah jelas kelihatan Hai begitu gambarannya teman-teman jadi kesimpulannya apa kesimpulannya ya tadi teman-teman kalau hari Jumat hari Jumat hari Jumat nanti posisinya ada sekitar dua derajat posisi bulan ada ketika matahari terbenam itu sekitar dua derajat lebih sedikit enggak sampai tiga derajat Hai itu Hai itu sudah menulis lebih besar sih untuk masuk ke bulan berikutnya itu kalau kelihatan ya kalau bisa dilihat maka masuk satu Ramadan berarti terwah hari Jumat tapi kalau ternyata nggak kelihatan karena saking tipisnya bulannya maka itu bulan sabit biasanya dikenapkan jadi 30 hari nah sehingga hari Sabtunya belum puasa baru puasanya hari Minggu begitu sih teman-teman gambaran kasarnya ya tapi saya disini cuman bersimulasi saja ini saya enggak punya pemenang apa-apa untuk memutuskan apapun tapi gambarannya seperti itu teman-teman kalau acuanya hisap sih ini sudah ya 22 derajat itu ya sudah memenuhi tapi kalau acuanya harus melihat hilal maka ada dua kemungkinan bisa terlihat atau enggak terlihat Hai untuk keputusannya ya kita saya pribadi akan menunggu keputusan pemerintah dan saya akan ikut keputusan pemerintah apakah puasa hari Sabtu atau puasa hari Minggu begitu teman-teman baik teman-teman demikian video simulasi kita untuk penentuan satu Ramadan tahun ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga semoga kita bisa menjalankan Alhamdulillah Ramadan dengan sebaik-baiknya Alhamdulillah tahun ini Insyaallah lebih normal kita bisa softnya Insyaallah bisa rapat demikian kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar kalau suka boleh like juga silahkan yang belum subscribe di subscribe saya sugi kalau undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya sudah kemburu ya ya